Lagi manja, lagi-lagi manja Pengen berjuang dengan dirimu saja Pengen lagi cantik, tetapi bukan so cantik Cantik-cantik diri, hanya untuk dirimu Pengen ngapain sih? Goyang maju mundur ke ngapain? Baterainya copotin baterainya Baterainya copotin Selamat datang! Terima kasih, Kak Deta Eh, Tuan Muda, yang sebelah kamu siapa kok berubah? Eh, nggak tahu Cugetnya kurang ya, Tuan Muda Tuan Muda, nggak inget, tiap malem kita sering dangdutan Iya Bagi itu, Nes Tenang aja, saya akan kembali lagi Dah Eh, silahkan duduk di Baterainya Silahkan duduk Selamat duduk Selamat duduk Halo, Mbak Sibad dan Mbak Dena Halo By the way, Mbak Sibad gimana kabarnya Sharena? Alhamdulillah Sharena semakin lincah, semakin bisa diajak ngobrol Alhamdulillah sehat banget Udah usia berapa sekarang? Kenapa? Udah usia berapa? Jalan empat Udah jalan empat bulan Tuan Mbak Siti Mbak Siti Alami Baby Blue setelah melahirkan anak pertama Iya bener Apa itu? Tuan abis lahiran tuh asi aku nggak keluar Sama sekali nggak keluar Terus biasanya kan kalau ibu-ibu, cewek-cewek pada umumnya ibu melahirkan tuh si itunya kan keluar kan Ya kan? Nah aku nggak Terus di hari pertama tuh kan yang pasti baik kan nangis-nangis terus Dan itu hari pertama aku ngedengerin anak aku nangis terus gitu Jadi ya pas si susternya bilang Ini ibu dicoba buat disusuin dulu gitu Aku coba tapi nggak keluar gitu Udah dipencet segala macem tuh nggak keluar Nah disitu aku baby blues gitu Aku nangis-nangis Terus suami bilang tenang-tenang kalau kamu nya tenang Nanti anaknya juga tenang segala macem Tapi aku tetep nggak terima aku nangis teriak-teriak di dalam rumah sakit Tapi ya alhamdulillah dikasih tau sama dokter sama susternya Kalau bayi tuh setelah dilahirkan dia masih bisa puasa untuk 3 hari Karena dia masih ada kantung lapis deh He? Atau nggak, kantung susu lah Bukan dong kantung susu ya Tadi dia masih ada cadangan makanan gitu Iya masih ada cadangan makanan Jadi ya aku masih aman gitu Kalau mbak Dena, mbak Dena pernah mengalami baby blues juga? Baby blues sempet sih aku pikir begitu Karena aku kan lahiran pertama langsung dua Terus kembar Oh kembar Oh kembar Oh ngecilah Ngecilah Terus karena Aku ngambil susternya tuh satu Tapi itu setelah 3 bulan Karena aku pikir ah bisa lah handle sendiri Ternyata susah Begitu mamaku pulang Kemudian ada kalanya si kembar tuh nangis berbarengan Untuk minta susu gitu Wah itu aku panik banget sendirian lagi kan di rumah saat itu gitu loh Itu sih momen-momennya Wow Mbak Sibat Mbak Sibat Mbak Sibat ini kalau tidur suaminya seneng banget diliatin mukanya terus dibuji cantik gitu Ini kita lihat Oh kita lihat videonya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu kalau lagi cantik aja biasanya enggak Tapi itu memang cantik banget loh Biasanya kalau tidur tuh kayak aaah gitu kan Mangat Ini di komentar netizen ada yang bilang gini nih Mbak Sibat Iyalah alisnya kan udah disulam Bibirnya merah Kalau orang biasa mah tidur alisnya botak gitu Ya memang Saya kan sudah tidak sempurna lagi Sudah tidak original sebenernya Ini Mbak Sibat Setelah melahirkan ini bentuk badan kan berubah Sementara ya sayangkan kamu dibuli gara-gara itu Memang ukuran bajunya berubah juga Iyalah pasti yang tadinya aku XS Sekarang aku LXL gitu Terus ukuran pelana yang tadinya 36 sekarang 42 gitu Ya emang berubah banget Makanya aku tuh belum sebenarnya belum pede Untuk kayak ke TV-TV lagi gitu Karena kan TV kan pasti nambah lima kilo kan Sekiranya nambah-nambah Apalagi jadi situ Ada apa Gitu Ketawa ketawa Tetap cantik kok Mbak Sibat Tetap cantik Oh mentang-mentang dia langsing banget Eh 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 Kok bisa ya Perez gitu Bilang Cantik kok Cantik kok Tapi kamu begini Emang cantik Ih Ada dong Selain itu ada video rekaman CCTV di kamar Mbak Siti Badria dan suami yang viral Kita lihat videonya Tapi itu aku yang penasaran banget Itu beneran pasang CCTV di kamar Iya Karena kan ada bayi Jadi kan aku gak tau kan Karena bayinya tidur sama aku Jadi aku gak tau nih Malam aku tidur kayak gimana Takutnya nindihin dia lah Atau segala macem gitu Makanya kita pasang CCTV supaya bisa mantau Jadi itu tuh Itu aku yang bikin video tadi Nah setiap abis tidur Selalu setiap paginya aku selalu kayak Eh Apa namanya ngeliat ulang Eh Kenjadian semalem Kenjadian semalem Kenjadian semalem Kenjadian semalem Kenjadian itu gak ada kok Kenjadian itu gak ada ya Kenjadian selalu menutupinya Kenjadian aja Kok banyak orang suka masang CCTV di kamar juga Mbak Dena juga masang Gak tau kalo itu Hah? Ada yang masang Oh Gak tau yang masang itu benar enggak? Bukan aku Ada yang masang itu Ada yang pasang Piseng banget toh Piseng banget ya Piseng banget Terus itu buat mantau anak juga Hmm Anak gak tidur sama kita Waktu itu ya Oh Gitu Oh jadi buat mantau Mbak Dena Mungkin ya Tapi Po Iya Kabarnya Mbak Dena itu sekarang lagi mencari jodoh Wow Mbak Dena apakah sudah punya kekasih? Belum 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 Nah itu udah pas nih Saatnya kita panggilkan pakar jodoh Untuk bantuin Mbak Dena cari jodoh Langsung aja kita panggilkan Aldi Sampai Tanda Ibu ibu bapak bapak siapa yang punya anak pilihan ku Aku yang benar mau sama teman-teman ku Karena cuma diriku yang kan laku-laku Selamat malam ini siapa kamu saya Aldi birjot ini kan baru diajak syuting di sini nih ya nggak niat mana bajunya ganti sepatunya enggak saya sudah mempersiapkan jodoh coba untuk Ibu Dena ya pertama ini lelaki yang sangat tampan ya ya dia deh ini pengusaha nih ini pengusaha pengusaha mie ayam ini rencana nanti cabang kedua dia membuka di kutub utara biar pinguin-pinguin para nyobain minyak ada lagi nggak pengusaha mobilnya berjajar punya mobil dua pintu inilah dia seorang bangsawan mobil dua pintu berjajar bangsawan bangsawan kenapa namanya bangsawan karena namanya ada abang-abang kalau anak kecil ngelihat dia pada sawah kayaknya dipanggil bang sawah mobilnya dua pintu mbak ayo mbak Dena dari semua kandidat itu mbak Dena milih yang mana kayaknya ini deh yang ketiga soalnya kalau banyak mobil gini kan jadinya ini ya bisa banyak penghasilan gitu oh bener gak dia pilih bangsawan mbak ini mobilnya setangnya gak bulat mbak setangnya panjang ya sepeda aduh tapi Tuhan muda nampaknya mbak Dena ini kurang yakin tapi pemirsa harus yakin ya kalau kita akan kembali lagi setelah yang saat ini jangan kemana-mana tetap di toksik 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 cinta satu malam oh indahnya cinta satu malam tuanku melayang walau satu malam agar selalu bergerak dari cinta satu semua hanya di toksik selamat datang kembali di toksik toksik terima kasih hari ini saya senang sekali karena kedatangan bintang tahu macan oh wow rau dong tanya dulu dong oh tanya dulu macan itu apa suaranya macan itu mama cakwe cantik tapi aku penasaran nih sebagai ibu-ibu apalagi mbak Dena mungkin anaknya udah agak besar ya susah gak sih nyuruh anak tuh makan buah atau sayur gitu agak susah sih agak susah ya karena ya mereka suka tuh kan yang kayak nugget lah french fries gitu konglet yang aku juga kecil gak suka sayur dan buah yang busuk gak suka enggak emang kamu sering dikasih buah busuk ya ya put kamu kamu ngingetin kalo keluarga aku dulu susah enggak enggak eh yaudah kalo gitu lah ini kan emang susah ya makan buahnya langsung aja kita panggil tukang buah tukang buah lepowa ui lua angg прикomin ui uuuuuu uuuuuu uuuh Orangeabe uuuh Terima kasih ya Mas Aldi, ya ampun, diantaraan kita, dia doang yang kerja keras. Eh, apa jualin apaan aja? Saya jual gorengan, ada bawa awan, ada singkong sama... Bro, enggak, enggak! Baca itu aja! Mas Aldi, jadi Mas Aldi itu dagang buah. Ini buah ada tiga rasa, manis, asam, sebut. Jadi, Mas Aldi kan ngoling, bintang tamu suruh nyobain tiga rasa buah tersebut. Baiklah, mumpung ada buah-buahan, kita mau main game. Oke, Mas Aldi sudah disiapin, tutup matanya. Ya. Jadi, bintang tamu silahkan menutup mata. Belakang, Mbak Dea. Jangan, Mbak Sibat. Anda juga dong. Loh. Bentar aja. Ya udah, Mbak Dea sama Sibat dulu, boleh ditutup matanya. Anu ya, jangan curang ya. Karena ini game ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya aku. Hei. Hadiahnya kamu. Kalau itu aku mau. Jangan. Enggak jauh deh. Nah, aku akan mengambil buah. Asput juga, silahkan, Bu. Ini, ini, ini. Masih malu-malu dia. Oke. Baik, satu macam-macam ya. Kita berdiri. Baiklah, aku Asput dan Mas Aldi Tahir masing-masing membawa buah. Saya ingin Mbak Sibat milih buah yang dibawa oleh siapa dan Mbak Dena memilih buah yang dibawa oleh siapa. Silahkan. Mbak Sibat milih siapa? Kamu. Mbak Sibat milih aku. Oke. Mbak Dena pilih siapa? Asput. Oke. Kok aku enggak ada yang pilih? Ngapain aku ikutan tadi? Silahkan. Silahkan matanya dibuka. Biarin enggak usah dipilih. Itu pilihan yang tepat. Sudah dibuka? Ini dia pilihannya. Mbak Dena. Jadi masing-masing dari buah yang dipilih itu ada artinya? Ada artinya. Oke. Mbak Dena. Mbak Dena memilih. Ini abis ini buah abis ini? Cicipi. Ini bu apa? Pare. Pare. Silahkan. Silahkan nasput. Ya silahkan Mbak Dena. Mbak Dena mau pakai nasi gak? Bintang tamu disuruh makan nasi. Kalau lagi asi sebenernya bagus makan pare ya? Oh biar keluar ya. Mau tukeran gak bu? Coba gigit. Gimana rasanya? Pahit ya seperti kehidupan saya. Bicara. Bicara anda lah. Bicara anda. Apakah rasa buah itu pernah merepresentasikan pernikahan anda sebelumnya? Oh iya banget. Pahit. Kecut. Ya kan? Pahit yang dibuang boleh gak? Buah muda. Mbak Bud. Perasaan tadi saya gak nyebut buah rasanya kecut deh. Cuma pahit. Pahit. Asam asin. Iya. Eh manis. Kala pada kecut-kecut segala. Eh kamu tadi bawa ini kan? Pegang dulu dong. Pegang. Cie pernikahan sebelumnya. Iya emang. Pernikahan saya ini ngandangnya bersik. Seger. Ya amun. Saya tau. Ironisnya ya. Kita nge-game kayak gini. Dan kita ngeceng-ngecengin orang. Dan kita belum menikah. Oh iya betul. Aku bayangin suatu saat aku diundang main game kayak gini ya. Jadi ngejakin tadi itu suaranya merepresentasikan kehidupannya Mbak Dena. Yaitu pahit ya Mbak? Iya. Apakah Mbak Dena belum move on? Hah? Move on udah dong. Ya kan harus move on. Karena kita kan pasti ingin kehidupan yang lebih baik. Misa lebih bahagia dengan orang yang bener-bener tulus menyayangi. Amin. Apakah Mbak Dena sering dikejar tawon? Pahit 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 pahit. Ini kalau kita menonton move on. Kita punya video berikut ini. Tinggang udah punya pacar belum? Sekarang lagi cari. Uuuuuh. Rieron dan Ola. Yang mana yang tipe nyijok? Aku tak bisa semuanya. Iiiihiiihihi. Kalau anak yang nonton malu. apa mbak? kalau anak aku nonton malu loh bapaknya ngomong gitu aduhhh enggak maksudnya ya udahlah mungkin beda ya kalau aku kan seorang ibu aku harus menjaga perasaan anak jadi kalau ditanya udah punya atau belum aku kayaknya lebih mau fokusnya untuk ya kerja dan untuk urus anak dulu lah aku gak bisa teruk karena tapi kalau mbak Dena aku lihat ijong yang lagi cari pasangan itu tanggapannya gimana pak? sabar bro jangan buru-buru gitu ya kan iiii asput culit tangan ada pesen gak mbak Dena buat mas ijong? ya semoga kita bisa jadi co-parenting yang baik dan terutama jangan lupa sama anak dan kewajibannya betul wow karena untuk tayangan itu harus yang seru-seru jadi buat mbak Sibat gak jadi silahkan nih mbak Sibat ini pas banget ya kita milihnya iya kok tau mbak Sibat makan semaka mau ditambahin kecap temen biar apa hehehe 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 eh rasanya apa apa itu apa itu gila ini manis banget ini semangka termanis yang pernah aku mangkal Sumpah lo, sumpah lo, eh gue anak-anamnya tiga tahun loh ibu Oh iya, kalau selesai itu kayak kehidupan gue gitu, itu gue tuh terlalu manis kayak semangkainan Hei, mbak, mbak Sibad, kok kamu joget-joget kok pede banget, yang ini kepahitan ya kan Terlalu loh, terlalu loh Ya gimana kan, hidup itu kan ada manis ya, ngapain Tapi dulu aku sempet manis kok Gak kan? Tapi mbak Sibad pernah gak mengalami kejadian yang sesuai nih sama rasa buah ini, tapi sepanjang karir? Karir, ya waktu itu, waktu lagu aku booming itu rasanya kayak gini nih, manis banget Bagia banget ya Oke, ini semuanya sudah makan buah dan semuanya sudah jujur menceritakan kenangannya Next akan ada apa lagi Tuan Muda? Wah, kalau mau ya ditunggu yang lebih seru setelah yang satu ini tetap di Toksi Tokio Asi Maksimah Barawah Maksimah Penangnya Masih di Toksik, Toksio Asi! Ramp-nya belum? Hei kamu lagi ngapain itu? Kamu lagi ngapain? Kaki berenang! Gak liat tapi ini tarling! Iya tapi kok sekarang kok kayak gini sih? Kita kan dulu elegan kafe mewah! Eh belum tau ya, ini udah beda. Dulu nih peleknya 20. Gimana kasar berat pokoknya, gue ganti peleknya. Sandar! Aaaaaaajah! Ini bikinin topi buat bintang tamu. Oh iya iya. Mau rasa apa? Rasa mengkudu apa? Gak ada kopinya. Kopi aja, kopi aja. Ntar ya. Cabenya berapa mbak? Kopi, kopi. Kamu gak diaduk sih? Aldi! Ini ngaduknya gini mbak. Mohon maaf mbak Sibad, mbak Dea. Jadi 5.000. Mau ditransfer apa gesek? Tuan muda bayarin. Bayar lu. Mohon maaf ya bintang tamu kali ini kopinya dari gelas plastik gak apa-apa ya. Tanah senoran! Kita sudah masuk ke barista! Mbak Katastin! Jangan kompa! Dipegang aja gak apa-apa. Aku yakin juga gak enak. Mbak Dena Dewanka. Menyindir mantan suaminya karena sudah mengenalkan anaknya ke pacar barunya. Cie belum move on. Mbak! Mbak! Udah mau ambil mbak Dena. Udah dong. Udah. Kok kamu gak percaya kan bupon sama kamu? Iiii! Aku percaya. Karena setelah pasangan yang ganteng beralih selera menjadi yang kurang ganteng. Tengkai. Gak apa. Mbak Dena mau ayam menyambung kebun? Mbak Dena mendapatkan Mas Ijeng saat kerja di TransTV. Setelah pisah balik lagi kerja di gedung yang sama. Pasti ngincer talent baru ya. Wuuuuh! Wuuuh! 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 Ngeliatnya ke Mbak Dena aja. Jangan ke omol-omol itu. Nggak! Nggak! Kameramen mesen! Mesen kacang! Nggak! 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 Udah! Mas Aldi jangan gerak-gerak terus. Ketika mencari fakta tentang Dena Dewanka. Semuanya berhubungan dengan Jonathan Rizzi. Tanpa Jonathan Rizzi. Apakah Mbak Dena masih sibuk di belakang layar? Wuuuh! 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 Aku jawab nih. Sibuk di belakang layar ya mungkin. Kita nggak tahu seperti apa. Ya aku pokoknya mau fokus untuk bekerja. Cari uang yang halal. Karena aku ada tiga anak yang memang harus aku hidupi. Dan baru masuk SD juga nih tiga-tiganya gitu. Jadi harus semangat. Semangat! Semangat! Mbak Dena mendapatkan kue selamat. Bercerai dari teman-temannya. Kok ada teman kayak gitu ya? Walaupun saya nggak ikut nyobain. Tapi kayaknya aku yakin deh. Rasanya kue itu pasti pahit. Benerlah. Enak loh kuenya. Enak. Tapi kok Mbak Dena seneng? Maksudnya teman-temannya kok ikut seneng? Kenapa? Ya biasanya kan kita dikasih kue untuk yang apa perayaan yang happy-happy ya. Menurut aku sih ya itu suatu... Bukan aku nggak mau bilang bahagia ya gimana sih. Mbak Dena? Mbak Dena? Temannya nggak sekarang nyuruh mesen kopi apa sama saya? Bentar, bentar. Gitu. Jadi... Jadi semoga dengan kue itu... Teman-temanku itu mendoakan untuk... Ya udah... Apa? Untuk hidup yang lebih baik lagi. Amin. Itu bentuk support ya Mbak Dena ya? Iya benar. Tapi aku jadi terinspirasi dengan teman-temannya Mbak Dena. Nanti kalau aku sedih aku kirim tumpeng. Mbak Siti Badriah. Ada beberapa konten Siti Badriah yang hasil dari tangkapan kamera CCTV. Wow. Ngirit ya? Nggak bisa bayar kameramen. Tau sih. Ada fakta Mbak Sibat mandi 2 jam. Ya wajar sih. Bersihin gigi 10 menit. Tuh. Putih banget giginya. Lukas tuh tuh giginya kuning. Putih aku! Kamu tebel apa sih Putih? Putih aku putih? Putih ya. Putih kaki. Tempatnya gigi lo dipagerin. Eh! Pager. Iya sih. Takut hilang. Ntar pasang CCTV kecil di sini. Pandinya 10 menit. Bersihin rambut 10 menit. Bersihin muka 10 menit. Sisanya 90 menit. Buat bersihin komentar netizen yang julid di Instagram. Mbak Sibat suka ngapus komen ya? Ngapus komen? Belum sih aku belum pernah. Belum pernah tapi kalau ngebales-balesin dia. Yang julid-julid mbak bales. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau misalkan kan manusia tuh gak selalu hatinya enak kan. Kadang-kadang ada hatinya gak enak. Beri kata-katain ya. Kadang-kadang aku bales. Tapi jarang sih. Jarang. Ya gak apa-apa. Asput. Apa? Akunnya Asput. Gak banyak yang komen ya. Berarti bagus gak ada hatersnya dong. Itu bukan gak ada haters. Itu insightmu buruk. Eh Mas Dodit. Eh. Si Asput mending. Akunya gak ada yang komen. Saya gak ada yang like. Jangan sedih. Situ kan banyak yang ngeblok. Kenapa saya bekerja di dekat orang-orang yang tidak benar. Mbak Sibad itu awalnya bukan tipe Mas Kristiana. Tapi akhirnya lulu gara-gara Mbak Sibad sering ngasih makanan. Saat cerugah makannya. Makanannya itu dikasih jambi-jambi. Kok tau sih. Yalah harus. Yalah. Yalah. Haruslah. Biar dia suatu semaku. Gak usah di jambi-jambi. Semang suka kali. Pasti tau dong dukunnya di nangis. Yalah. Ya kan. Buat next project dong. Katanya suami Mbak Sibad. Ketika anaknya nangis. Mbak Sibad ikut nangis. Berarti kalau anaknya makan. Mbak Sibad ikut makan. Anaknya tidur ikut tidur. Anaknya ngedot ikut ngedot. Iyalah. Aduh Tuan Muda gimana rastingannya. Padas banget deh. Mau. Mau dong lebih panas lagi Tuan Muda. Kalau mau lebih panas. Jangan kemana-mana. Tetap di Toksik. Toksok Asik. Mbak Sibad. Haif led! Selamat datang di Toksik! Toksok Asik! Aku pengen kepoin bintang tamu kita hari ini. Aku udah searching nama mereka di Twitter. Dan ternyata aku menemukan beberapa fakta menarik yang mau aku tanyain. Oh, kasih bat dulu. Kasih bat dulu. Aku, aku. Oh, berarti asput. Silahkan. Nah, kalau nyari Siti Badriah di kolom pencarian, kira-kira yang keluar adalah... Taraaa! Siti Badriah, kita buka. Kita ketik, kita searching. Ceklek! Kita klentek manual. Siti Badriah dulu. Dulu apa ya? Dulu belum kenalan sama saya, mas. Sekarang dia sudah menemukan cintanya. Ini siapa susah asik? Suamimu, Ma. Suamimu, Mimil. Suami gue jadi begini, betul kan? Eh, Mbak Sibat. Suamimu sekarang kok ngelemes banget sih? Menurut kamu apa bedanya? Mbak Sibat dulu sama sekarang. Kenapa banyak yang nyariin Mbak Sibat yang dulu? Huuu. 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 Kenapa? Kenapa? Oh, jawab. Ya karena sekarang aku udah cantik banget. Huuu. 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 Uuuu. Oke, lanjut lagi nih, apa yang dicari netizen? Kenang ulta dengan... Jonathan... Jonathan Frizy... Oh.. Oh.. Emang apa sih Mbak momen ulang tahun yang Mbak Dena kenang sama Ijong dulu? Ya dari dulu kan pacaran selalu bareng ya.. Pacaran lama, terus nikah juga udah 8 tahun dong berarti ya.. Tahun ini masuk ke 10 sih harusnya ya.. Apal ya.. Sopir diam.. Eh jangan silang.. Jangan silang silang.. Jangan silang silang.. Enggak, berarti emang mengingat aja.. Jadi memang dulu tuh selalu bareng gitu.. Terus begitu udah punya anak kan selalu barengnya sama anak.. Kita adakah di situ melilin bareng walaupun jam 12 atau kebesokannya.. Dan makan bareng sekeluarga.. Tapi sekarang sudah tidak begitu ya kan.. Saya emang anak-anak aja.. Sama Aspot juga nyalain melilin jam 12 terus keliling.. Yang kelilingnya saya.. Iya.. Iya dong.. Masa jadwal ini ngeliling bareng gak bisa.. Iya.. 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 Mas Godin.. Pas saya balik dia ketiduran aja.. Ini bunyi warga dong.. Iya.. Oke bonyok nih.. Iya ini.. Tolong ya ini tongsut terhormat.. Jangan bahas anda ya.. Mbak Dena.. Mbak Dena.. Bertahun-tahun bersama.. Sekarang kan udah berbeda ya.. Udah gak ada lagi gitu.. Ada momen yang paling diinget gak sih.. Dari momen ulang tahun yang udah bertahun-tahun dihabiskan bersama itu.. Waktu itu pernah dibikin surprise.. Waktu itu aku suka banget sama Judika.. Lagunya Judika.. Terus.. Teman-teman aku dateng.. Sahabat keluarga juga.. Terus.. Judika dateng tiba-tiba aja.. Kita pengguna Judika.. Yeay.. Gak ada.. Gak ada.. Hah? Tadi udah nyampe.. Oh nyampe.. Pulang lagi di pagi listrinya.. Seru gak ngakil jemuran.. Terus juga ya.. Ternyata searching nama sendiri di sosial media.. Kecuali nama Aldi Tahe.. Pas Donit.. Kalau searching nama Aldi Tahe.. Ngeblank.. Makanya mas seru banget nih.. Harus nonton toxic ya.. Buat kalian yang pengen tau kehidupan.. Para artis kesayangan kalian.. Terima kasih untuk para bintang tamu yang telah hadir.. Terima kasih banyak.. Terima kasih banyak.. Terima kasih banyak.. Silahkan Tuan Muda.. Terima kasih untuk bintang tamu yang telah hadir.. Tetaplah pelihara rasa ingin taumu.. Karena jika kamu ingin tau berarti kamu mau belajar.. Jangan pernah berhenti belajar.. Karena di dunia ini adalah.. Sekolah terbesar kita.. Jangan lupa untuk tersaksikan.. Toxic.. Toxic.. Kaya Dikon TV.. Jangan lupa untuk mencari masa.. Lalu masuk ke penguaya.. Jadi sanggapan wanita wanita muda.. Penang-penang aku..